Tapi sesungguhnya menjadi 18 SK itu sudah diredaksi dan Bapak Ibu akan pulang membawa seluruh SK ini dan ketika kita melakukan pelantikan maka pelantikan itu terdiri dari dua bagian yang pertama untuk melantik majelis pertimbangan dan setelah itu melantik majelis pusat sinode dan paling akhir kami akan membacakan surat pernyataan dari Sekretaris Umum tentang perihal jabatan yang diembannya sebagai Sekretaris Umum mengingat waktu kita memang tidak panjang dan saya memegang cukup banyak lembar yang ada di tangan saya izinkan saya hanya membaca judulnya dan keputusan-keputusannya saja Sudara setuju ya? Jadi memperhatikan menimbang, memperhatikan menimbang itu tidak usah saya baca secara keseluruhan karena waktunya panjang tetapi judulnya langsung kepada keputusan-keputusan-keputusan dan seterusnya Sudara setuju begitu? Baik Ketetaraan Sidang 9 Sinode Gereja Krisus Ramani Indonesia Tentang Sidang 9 Sinode GKRI sah memenuhi quorum Nomor 01 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 13 Memutuskan Satu, Sidang 9 Sinode GKRI sah menurut quorum yang dilaksanakan sejak tanggal 10 September 2013 Dua keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Hotel Aston dan Pasar Bali 10 September 2013 Tertanda Pendeta Sajamuddin Agumai MA Ketua Sidang Pendeta Hailey Hia STH Sekretaris Sidang Ketetaraan Sidang 9 Sinode Gereja Krisus Ramani Indonesia Nomor 02 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 13 Memutuskan Susunan personal yang pimpinan Sidang 9 Sinode GKRI Dari tanggal 10 sampai 13 September 2013 Adalah sebagai berikut Pendeta Roni Mandang MTH Pendeta Moranda Girsang MTH Pendeta Doktor Pol Takie Besi Barani Pendeta Mindo Siman Juntat STA Pendeta Doktor Randes Rituan Huta Barat Kedua, susunan personal yang pimpinan Sidang 9 Sinode GKRI Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama pimpinan Sidang tersebut Bertugas secara kolektif, kolegial Selama Sidang 9 Sinode GKRI berlangsung Dan selesai bertugas dengan berakhirnya Sidang 9 Sinode GKRI Dan dibubarkan melalui satu acara pembubaran Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Hotel Aston dan Pasar Bali pada tanggal 10 September Pendeta Sajamuddin Agumai MA Sebagai Ketua Sidang Pendeta Hai Lihia STA Sekretaris Sidang Ketetapan Sidang 9 Sinode GKRI Kisus Ramani Indonesia Nomor 03-SS-9-SK-GKRI-9-13 Tentang dimisionernya pengurus Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2009-2013 Memutuskan satu Bahwa pengurus Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2009-2013 dimisioner Pada saat pimpinan Sidang 9 Sinode GKRI telah terpilih Dua keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Hotel Aston dan Pasar Bali pada tanggal 10 September 2013 Pimpinan Sidang 9 Tertanda Pendeta Runi Mandang Pendeta Mural Ginsang Pendeta Poltaki Barat Sibarani Pendeta Mindo Simanjungta Pendeta Ridwan Kuta Barat Gelarnya saya tidak baca Ketetapan Sidang 9 Sinode GKRI Nomor 04-SS-9-SK-GKRI-9-13 Tentang laporan pertanggung jawaban Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2009-2013 Memutuskan keputusan Sidang 9 Sinode GKRI Tentang laporan pertanggung jawab Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2009-2013 Satu, laporan pertanggung jawab Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2009-2013 Yang disampaikan kepada Sidang Periode 2 Tanggal 11 September 2013 Dapat diterima dengan baik Dua, ucapkan terima kasih Dan penghargaan Di sini tidak ada sebesar-besarnya Tetapi saya ingin tambahkan penghargaan Sebesar-besarnya kepada Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2009-2013 Atas pengabdiannya yang tulus Tiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Hotel Aston dan Pasar Bali Pada tanggal 11 September 2013 Tertanda pimpinan Sidang Pendeta Roni Mandan Pendeta Morana Girsak Pendeta Poltaksibarani Pendeta Mindo Simanjunta Pendeta Ridwan Kutabarat Kutabarat Ini belum makan Satek Ambil Ketetapan Sinode Giri Jatah Kristus Ramani Indonesia Nomor 04 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang Tata Tertib Sidang 9 Sinode GKRI Memutuskan Pertama Keputusan Sidang 9 Sinode Tentang Tata Tertib Sidang 9 Sinode GKRI Satu Tata Tertib Sidang 9 Sinode GKRI Setara lengkap dan terperinci adalah Tata Tertib Sidang yang digunakan pada Sidang Delapan Sinode GKRI Sebagaimana tercantum dalam lampiran Yang merupakan satu kesatuan Yang tidak terpisahkan Dengan keputusan ini Kedua Tata Tertib Sidang 9 Sinode GKRI Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini merupakan Perdoman dan pegangan dalam melaksanakan Acara-acara Sidang 9 Sinode GKRI Ketika keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan Foto Aston Denpasar Bali Pada tanggal 10 September 2013 Pimpinan Sidang tertanda Pendeta Roni Mandang Pendeta Moranda Girsang Pendeta Poltaksi Barani Pendeta Mindo Simanjuta Pendeta Ridwan Funtabara Ketetetapan Sidang 9 Sinode Grijakrisus Ramani Indonesia Nomor 05 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang pembentukan komisi-komisi Bahwa Sidang 9 Sinode Saya langsung lompat Memutuskan Keputusan Sidang 9 Sinode GKRI Tentang pembentukan Sidang komisi-komisi Pertama membentuk 4 komisi Sebagai berikut 1. Komisi 1 Membahas Membangun Persetuan dan Persatuan Dalam keberagaman Di masa depan 2. Komisi 2 Membahas Kode Etik Habatuan GKRI 3. Komisi 3 Membahas Organisasi dan Persyaratan Serta Prosedur Pemilihan Balong Sampai Pengurus MPS 4. Komisi 5 Membahas Keuangan dan Aset Kedua Sidang kelompok Sebagaimana dimaksud Dalam diktum pertama Bertugas Membahas dan membuat Kesimpulan-kesimpulan Mengenai soal-soal Yang menjadi Acara rapat Dalam bidang lingkung Tugas masing-masing Sebagaimana dalam Lampiran Yang merupakan Satu kesatuan Yang tidak terpisahkan Dengan keputusan ini Ketiga Sidang kelompok Sebagaimana dimaksud Dalam diktum pertama Ketetapan ini Wajib melaporkan Hasil-hasil pelaksanaan Tugasnya Sebagaimana dimaksud Dalam diktum kedua Ketetapan ini Ketetapan ini Ketetapan ini Ketetapan sidang Prino 2 Pada tanggal 11 September 2013 Keempat Anggota Garing personal Yang masing-masing Sidang Kelompok Sebagaimana dimaksud Dalam diktum pertama Disahkan oleh Pimpinan sidang Kelima Anggota Garing personal Yang masing-masing Sidang kelompok Sebagaimana dimaksud Dalam diktum keempat Surat ketetapan ini Adalah Sebagaimana tercantum Dalam lampiran Yang merupakan Satu kesatuan Yang tidak terpisahkan Dengan ketetapan ini Keenam Pimpinan sidang kelompok Dalam sidang Sembilan sinologi KRI Sebagaimana dimaksud Dalam diktum pertama Dipilih Dari dan oleh Meserta sidang Prino Pembentukan sidang kelompok Serta merupakan Satu kesatuan Yang bersifat kolektif Ketujuh Sidang kelompok Sebagaimana dimaksud Dalam diktum pertama Ketetapan ini Dinyatakan selesai Setelah menyampaikan Laporan Sebagaimana dimaksud Dalam diktum ketiga Ketetapan ini Kedelapan ketetapan ini Dimulai berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Ditetapkan Hotel Aston Den Pasar Pada tanggal 11 September 2013 Pimpinan sidang Pendeta Roni Mandan Pendeta Moranda Girsang Pendeta Kontak Sibarani Pendeta Mindo Simanjuta Pendeta Ridwan Kota Barat Ketetapan sidang 9 Gereja Kecisuramani Indonesia Nomor 06 Garin SS Gatar 9 Garin SK Gatar GKRI Garin 9 Garin 13 Tentang Pembentukan Komisi Komisi Ya ini sama Karena ini sama Maka kami cabut Dan Kita pisahkan Pembentukan Bapak Ibu dengan demikian Kita meralat nomor 5 Tentang Pembentukan komisi-komisi Yang ternyata ada dua dengan Dua nomor yang berbeda Maka yang satu kami Angkat, kami cabut Jadi saya tidak membacakannya lagi Ketetapan sidang 9 Sementara di Rijak Kristi Pramani Indonesia nomor 07 SS-9 Gatar-9 SK-GKRI-9 Garing-13 Tentang hasil Keputusan rapat komisi 1 Memutuskan Menerima hasil rumusan rapat komisi 1 Yaitu Membangun persetuan persatuan Dan mengembangkan GKRI di masa depan Dalam keberagaman Menjadi ketetapan 9 Sinode GKRI Sebagai salah satu bahan masukan Bagi Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2013-2017 Terlampir Dua Menyatakan bahwa semua jemaat lokal GKRI Sudah melakukan pelatihan penginjilan Selama satu periode Saya baca dua Menyatakan bahwa semua jemaat lokal GKRI Sudah melakukan pelatihan penginjilan Selama suatu periode Panitia bisa jelaskan Rasanya Tiga seperti ini Bolehkan kita diperbaiki berdasarkan hasil keputusan kita SK 07 Tentang hasil keputusan rapat komisi 1 Di bagian memutuskan Poin nomor 2 Menyatakan bahwa semua jemaat lokal GKRI Sudah melakukan pelatihan penginjilan Selama satu periode Maaf Pak Kita belum terima redaksi yang tepat Yang ada di kita Semua MD melakukan seminar doa pada tahun 2014 Sedangkan nomor satu Mempersiapkan dan membuat software Dan hardware berkaitan dengan misi Semua DKIRI lokal Sudah melakukan pelatihan penginjilan Ya itu waktu draft komisi Komisi dibahas Kita sudah bahas itu Dan sudah ada hasilnya Ada penulisnya Waktu itu Komisi 1 Akan merubah redaksinya Tapi kami belum menerima Redaksi yang diperbarui sampai sekarang Nah ini ya Bapak Ibu Yang kami selalu masukkan Cara-cara kerja seperti ini Tentang hasil keputusan Tidak boleh terjadi semacam ini Karena ini cukup fatal Kalau saja ini di dalam konteks Hanya di dalam Pemredaksian Dari bagian yang tidak terlalu Prinsip Tapi kalau itu menjadi prinsip Yang harus masuk Tidak masuk Yang tidak masuk Dari masuk Lalu kalau kita tidak cermat Membacakannya Disahkannya Dan menjadi keputusan bersama Tergantung dari isinya Seperti apa Kalau isinya ternyata Tidak kita sepakati Di dalam pembahasan Itu juga merupakan Ketelodoran besar pendidikan Saya minta Satu menit Terima kasih Panitia kami mau tanya Kerjasama dengan komisi Dalam hal penulisan Bahwa setahun kami Ketika memandu Karena kami juga mencatatnya Poin satu itu Tidak ada Justru yang ada itu Harusnya Poin dua itu Atau sofer itu Yang masuk dari sini Tidak ada Bagaimana bisa terjadi Perbedaannya Yang sangat kontras Antara apa yang kita bahas Dengan apa yang ada Di ketetapan Seperti ini Saya minta lima menit Untuk Panitia membereskan Sekarang juga Saudara ada di Saat teguh saja ya Kita tenang Tidak usah sekuas Tidak usah nyanyi lagi Karena sudah Dalam bagian Pembacaan SK Kita bergiat ini Lebih baik Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Karena disini ada Tiga belas Nomor Datuk diktum Yang harus kita Perhatikan Saya sudah sampai Di poin yang kedua Saya ulang Menyatakan bahwa Semua jemaat lokal GKRI sudah melakukan Pelatihan Pengijilan Selama satu periode Tiga Semua MD Mulai melakukan Seminar doa Pada tahun 2014 Empat MPS Melakukan pemetaan Secara global Perhadap jemaat lokal Dalam kurung Menyakut SJM Keuangan Dan manajemen Kurung tutup Lima Pertambahan jemaat lokal Minimal Minimal 10% Dalam satu periode Enam Adanya Perluasan wilayah Gari Provinsi Minimal Dua provinsi Baru Per periode Tujuh Adanya program Benefit secara material Kepada hamba Tuhan Dan jemaat lokal Delapan Menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan Bersifat Menjalani hubungan Kekuarga Di antara MPS MD Dan jemaat lokal Sembilan Membangun Komunikasi Dan saling Memperhatikan Di antara jemaat lokal Sepuluh Seluruh jemaat lokal Berpartisipasi Ambil bagian Dalam pembangunan Gedung Kereja Sebelas Mendirikan Paut Di setiap Jemaat lokal Yang Memfasitif Memfasilitasi Pembekalan Untuk setiap SDM Paut Kami koreksi Kalimat ini Karena kami Tahu betul Bunyi Yang Sudah kita Sepakati Seharusnya Mendirikan Paut Di Jemaat lokal Yang memungkinkan Untuk itu Dan Memfasilitasi Pembekalan Untuk setiap SDM Paut 12 MPS Bermitra Dengan sekolah-sekolah Teologi Yang sudah Terakreditasi 13 ketetapan Ini berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Baik Saya lanjut Saja Ya Masuk kami Pimpinan SDM Supaya Ketika Sudara-sudara Membawa Hasil-hasil Keputusan Sidang Sinode Benar-benar Merupakan panduan Dimana Tiap-tiap Kata Bisa Dimengerti Dan bisa Dilaksanakan Terukur Dan terarah Tetapi Kalau ini Hanya Dipegang Dibawa pulang Lalu Kemudian Kita Diberajakan Diberajakan dengan Baik Dan dilaporkan Dengan Baik Mengingat Waktu Saya minta 5 menit Sudah 5 menit Lebih Saya langsung Ke Nomor 8 Saya Saya Melewati SK Nomor 7 Ketetapan Sidang 9 Sinode Gerija Krisus Ramani Indonesia Nomor 08 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang Hasil Keputusan Rapat Komisi 2 Memutuskan 1 Menerima Hasil Keputusan Rapat Komisi 2 Yaitu Kode Etik Hamba Tuhan GKRI 2 Menugaskan Tim Revisi Tata Gerija Tata Laksana GKRI Untuk Menyempurnakan Kode Etik Hamba Tuhan GKRI Yang akan Dilampirkan Dalam Tagar Talang GKRI Hasil Revisi 3 Ketetapan Ini berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Hotel Aston Den Pasar Bali Pada Tanggal 11 September 2013 Tertanda Pimpinan Sidang Pendeta Rony Mandang Pendeta Moranda Kirsan Pendeta Pol Taksi Barani Pendeta Mingo Siman Juntan Pendeta Ridwan Kuta Barat Ketetapan Sidang 9 Sinodegeri Hengresius Ramani Indonesia Nomor 09 Gari SS Gatar 9 Gari SK Gatar GKI Gari 9 Gari 13 Tentang Hasil Keputusan Rapat Komisi 3 Menutuskan 1. Menerima Hasil Keputusan Rapat Komisi 3 Organisasi Dan Persyaratan Dan Prosedur Pemilihan Malon Sampai Pengurus MPS 2. Menerima Keberadaan MD Bali Yang mencakup Indonesia Bagian Timur 3. Wilayah Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Timur Dikembalikan Ke MD Jawa Timur 4. Wilayah Kalimantan Barat Di bawah Naungan Majelis Pusat Sinodeg 5. Menetapkan Tim Revisi Tata Gereja Tata Laksana Sebagai berikut Pendeta Rumandan Pendeta Robi Setiawan Pendeta Moses Manuputi Pendeta Ringuan Huta Barat Pendeta Hendra Gunawan Pendeta Sud Sugiyarjo Pendeta Sarkono Bakara Pendeta Poltak Sibarani Pendeta Jimmy Kawilaran Pendeta Sajabudin Agumai Pendeta Hiras Sambunan Evangelis Erik Malyangkai Pendeta Hailey Hia Keenam Pemilihan Pengurus MPS Periode 2013-2017 Menggunakan Dasar Pendoman Buku Tata Gereja Tata Laksana Cetakan 3 September 2001 Hanya Pada Pasar-pasar Yang berkaitan Dengan Pemilihan Pengurus MPS Ketetapan Ini berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Hotel Aston Dan Pasar Bali Pada Tanggal 11 September 2013 Pimpinan Sidang Pendeta Roni Mandan Pendeta Morana Girsah Pendeta Poltak Sibarani Pendeta Mindo Siman Junta Pendeta Betuan Kutabara Ketetapan Sidang 9 Sinode Gerija Krisus Ramani Indonesia Nomor 10 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang Hasil Keputusan Rapat Komisi 4 Memutuskan 1 Menerima Hasil Rumusan Rapat Komisi 4 Tentang Keuangan Dan Aset 2 Pembukuan Sinode GKRI Diaurin Setiap Tahun 3 Pembukuan Sinode GKRI Dilaporkan Secara lengkap Setiap 3 bulan Kepada Jembat Lokal Yang Membayar Persepuluan 4 Akan Menjual Gedung Kantor Sinode Yang Lama Dan Membeli Gedung Selurah Dan Membeli Gedung Baru Dengan Pertimbangan Kesulitan Parkir Dan Kesulitan Mendapatkan Transportasi Umum Serta Rawat Banjir 5 Permajan Kendaraan Sinode Berubah Mobil Dan Speedo Motor 6 Ketetapan Ini Berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Hotel Askom Dan Pasar Bali Pada Pada tanggal 11 September Pimpinan Sida Pendeta Roni Mandang Pendeta Mohdegir Sang Pendeta Poltar Sibarani Pendeta Mindo Siman Juntan Pendeta Ridwan Funtabara Ketetapan Sida 9 Sinodegerinya Krisus Ramani Indonesia Nomor 11 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang Proses Pemilihan Pemurus Majelis Pusat Sinode GKRI Priore September 2013 September 2017 Memutuskan Satu Menyatakan Bahwa jabatan Yang terpilih Dalam Pemilihan Pemurus NPS Priore September 2013 Sampai September 2017 Adalah Ketua Umum Sekretaris Umum Dan Pendahara Umum Dua Majelis Pusat Sinode Adalah Ketua Umum Sekretaris Umum Pendahara Umum Ketua Ketua Pindah Sekretaris Satu Dan Dua Pendahara Satu Dan Dua Ketiga Ketua Pindahara Ini berlaku Sejak tanggal Ditetapkan Ditetapkan Hotel Astonde Pasar Bali Pada Tanggal 12 September 2013 Pimpinan Sidang Pendeta Rony Mandang Saya ulang Pendeta Rony Mandang Pendeta Morana Girsang Pendeta Poltas Sibarani Pendeta Mindo Sumanjuta Pendeta Ridwan Funtabarat Ketetapan Sidang 9 Sinode Gereja Krisus Raman Indonesia Nomor 12 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang Hasil Pemilihan Pemurus Majelis Pusat Sinode GKRI Preude September 2013 Sampai September 2017 Memutuskan Satu Menyatakan Sah Hasil Pemilihan Pengurus GKRI Masa Bakti September 2013 September 2017 Dua Susunan Pengurus Formatur Sebagaimana Tercatat Dalam Diktum Pertama Ketetapan Ini Terdiri Dari Ketua Umum Pendeta Sajang Mumin A. Gumai MA Sekretaris Umum Pendeta Hayri Hia STH Bendawa Umum Evangelist Chen Nian Long Tiga Dengan Telah Terpindinya Dan Disahkannya Pengurus Formatur Sebagaimana Tercatatum Dalam Diktum Kedua Ini Maka Dengan Sendirinya Pejabat Yang Lama Dinyatakan Selesai Bertugas Dan Diganti Dengan Pejabat Yang Baw Empat Formatur Terpindinya Diberi WN6 Menyusun Komposisi Pengurus Majelis Pusat Sinode Periode 2013 Sampai 2017 Sesuai Kebutuhan Lima Susunan Pengurus Lengkap Majelis Pusat Sinode GKM Periode 2013 Sampai 2017 Hasil Pilihan Semi Formatur Adalah Sebab Terlampir Hal-hal Sehubungan Dengan Timbang Terima Jabatan Antara Pejabat Lama Kepada Pejabat Baru Sesuai Diktum Kedua Ketetapan Ini Akan Dilaksanakan Dalam Waktu Sesingkat Mungkin Dan Sesuai Aturan Yang Berlaku Tujuh Ditetapkan Di Hotel Aston Den Pasar Bali Pada Tanggal 12 September 2013 Tertanda Pimpinan Sidang Roni Mandang Pendeta Moranda Girsang Pendeta Poltar Simarani Pendeta Mindo Simanjuta Pendeta Rit Wan Kutabar Ketetapan Sidang 9 Sinode Gerija Krisus Ramani Indonesia Nomor 13 Garit SS Gatar 9 Garit SK Galar GKR Garit 9 Garit 13 Tentang Pemberian Mandat Kepada Formatur Majelis Pusat Sinode Untuk Menyusun Komposisi Pengurus Majelis Pusat Sinode Priode 2013 2017 Memutuskan Satu Menyatakan Bahwa Formatur Majelis Pusat Sinode Terpilih Diberi Mandat Untuk Menyusun Komposisi Pengurus Majelis Pusat Sinode Priode 2013 2017 Sesuai Kebutuhan Dua Seluruh Pengurus Majelis Pusat Sinode Priode Sama-sama Dengan Sebuah Rasanya Ini Harus Dikoreksi Bukan Sebuah Dalam Suatu Ibadah Pelantikan Tiga Ketetapan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Hotel Askom Dan Pasar Bali Pada Tanggal 12 September 2013 Pimpinan Sidang Pendeta Rony Mandan Pendeta Moronda Girsang Pendeta Pontax Sibarani Pendeta Mindo Semajutan Pendeta Ridwan Kota Barat Ketetapan Sidang Sinodo Gereja Kristus Ramadi Indonesia Nomor 14 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang Hasil Pemilihan Pengurus Majelis Pertimbangan Sinodo GKRI Priode September 2013 Sampai September 2017 Memutuskan Satu Menyatakan Sah Hasil Pemilihan Pengurus Majelis Pertimbangan GKRI Masa Bakti September 2013 Sampai September 2017 Dua Susunan Pengurus Majelis Pertimbangan Sebagaimana Tercatat Dalam Diktun Pertama Ketetapan Ini Terdiri Dari Ketua Pendeta Profesor Dr. SD Suciono Anggota Pendeta Sutsu MTH MIS Pendeta Dr. Harifa Pendeta Bambang Sungkono Tiga Ketetapan Yang diberlaku Sejak tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Hotel Aston Dan Pasar Bali Pada Tanggal 12 September 2013 Pimpinan Sidang Pendeta Rony Mandan Pendeta Moranda Girsah Pendeta Poltaksibarani Pendeta Mindo Siman Juta Pendeta Ridwan Futabarat Ketetapan Sidang Sembilan Sinode Geriga Krisus Ramani Indonesia Nomor 15 Garing SS Gatar 9 Garing SK Gatar GKRI Garing 9 Garing 13 Tentang Sidang Sinode Memutuskan Satu Menyatakan Sah Bahwa Pelaksanaan Sidang 10 Sinode GKRI Pada Tahun 2017 Dimandatkan Kepada Majelis Pusat Sinode Terpili Periode 2013 2017 Dua Ketetapan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Hotel Aston Denpasar Bali Pada Tanggal 12 September 2013 Pimpinan Sidang Pendeta Roni Mandan Pendeta Moranda Girsah Pendeta Poltaksibarani Pendeta Mindo Siman Juta Pendeta Ridwan Kutabarat Ketetetapan Sidang 9 Sinode Geriga Kristus Ramani Indonesia 16 Gari SS Gatar 9 Gari SK Gatar GKRI Gari 9 Gari 13 Tentang Pembubaran Pimpinan Sidang 9 Sinode GKRI Memutuskan Satu Menyatakan Sah Bahwa Masa Tugas Pimpinan Sidang 9 Sinode GKRI Telah Berakhir Sejak Ditabiskan Gari Dilantiknya Pengurus Pajenis Pusat Sinode GKRI Periode 2013 2017 Dua Ketetetapan Saya Tambahkan Sejak Ketetapan Ini Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan Ditetapkan Hotel Aston Dan Pasar Bali Pada Tanggal 12 Ketember 2013 Pimpinan Sidang Pendeta Ruanimandang Pendeta Moranda Girsang Pendeta Poltang Simbarani Pendeta Mindo Siman Juntak Pendeta Ritual Funtabar Tidak Tidak Sampai dan yang terakhir ketetapan sidang 9 sinolegerinya krisis ramah di Indonesia nomor 17 garing SS Gakar 9, garing SK Gakar GKRI garing 9, garing 13 tentang susunan pengurus tentang Majelis Pusat Sinode GKRI priori September 2013 sampai September 2017 memutuskan kepada saudara-saudara yang namanya disebutkan oleh pimpinan sidang bisa berdiri dan kemudian menuju ke depan sekaligus untuk dikenal, diketahui dan siap dilatih memutuskan susunan pengurus lengkap Majelis Pusat Sinode GKRI priori 2013-2017 hasil pilihan formator adalah seperti tercatat di bawah ini susunan lengkap pengurus MPS priori 2013-2017 Majelis Pertimbangan Ketua Pendeta Profesor Dr. SJ Suchiono Beliau tidak hadir karena itu saya kira kita memaklumi yang bersangkutan tidak berdiri di tengah-tengah kita Anggota Pendeta Sud Sukiyarjo MTHMIS silahkan Bapak bangkit pendiri Pendeta Dr. Martin Harewa Pendeta Bambang Sukon Ketua Umum Pendeta Sajang Mudik Agumai MA Sekretaris Umum Pendeta Hailey Hia STH Bendahara Umum Evangelist Chan Nian Law Ketua-Ketua Bidang Ketua Bidang PI Misi dan Pengembangan Pendeta Dr. Randes Heng Ragunawan Ketua Bidang Ketua Bidang Organisasi dan Advokasi Pendeta George Fakdawer STH Ketua Bidang Teologi Pendeta Moranda Girsang MTH Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pendeta Kiras Tambunan MDIF Ketua Bidang Finek Evangelist R1 Naenggolan SE Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Jemaat Pendeta Rudi Priyadi BA Ketua Bidang Pemuda Garing Remaja Garing Sekolah Minggu Evangelist Jumpa Tarikan AMD Ketua Bidang Kesejahteraan Pendeta Wanti Sopaheluakan MA Ketua Bidang Peranan Wanita Pendeta Elseria Simbolon SDH Sekretaris 1 Pendeta Insinyur Parulian Marpaul MA Sisi Bendara 1 Kalepli Kai Kium MM Ditetapkan di Hotel Aslon Denpasar Bali Pada tanggal 12 September 2013 Pimpinan Sidang Pendeta Roni Mandang Pendeta Moranda Girsang Pendeta Poltak Sibarani Pendeta Mindo Siman Juta Pendeta Rid Wang Futabar Dan yang terakhir Di dalam rala Untuk SK 07 Mengingat Waktu Saya hanya Membacakan Poin Yang sudah Di rala 2 Semua Jemaat Lokal Mengadakan Pelatihan Penginjilan Selama Periode 2013 2017 Maka dengan Demikian Seluruh SK Dari Nomor 1 Sampai Nomor 18 Telah kami Bacakan Dan telah Disahkan Di dalam Sidang 9 Sinode GKRI Bapak Ibu Seseorang Kami minta Bangkit Berdiri Dan Bolehkah Saya tahu Dari Para Peserta Penuh Yang Bapak Ibu Adalah Pendeta Gembala Sidang Yang Usianya Bukan Karena Usia Lanjut Tetapi Karena Kami Anggap Paling Senior Bapak Ibu Boleh Maju Kedepan Para Pendeta Gembala Yang Usianya Senior Yang Sudah Lanjut Mari Silahkan Maju Kedepan Untuk Melantik Bersama Sama Siapa Saja Yang Sudah Lanjut Usia 65 Ke Atas 65 Tahun Ke Atas Dan Bapak Ibu Saudara Sekalian Inilah Majelis Pertimbangan Dan Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2013 2017 Bapak Ibu Boleh Amat Amati Dan Sekiranya Ada Di antara Bapak Ibu Sekalian Dari Yang Di atas 65 Tahun Ingin Membacakan Satu Ayat Pengantar Untuk Meneguhkan Panggilan Tuhan Terhadap Hamba Hamba Tuhan Yang Sekarang Siap Dilantik Saya Persilahkan Dari Antara Para Pendeta Senior Kami Ambilah Alkitab Nasehatilah Hamba Hamba Tuhan Yang Siap Untuk Melayani Tolong Mikrofon Para Pamitia Dari Aku Aku Menyatai Aku Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Akan Meneguhkan Bahkan Akan Menolong Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Silakan Mengikuti Kita Sampai Kekekalan Sebab Itu Saya Bersyukur Kalau Malam Ini Saya Diberi Kesempatan Saya Dipanggil Usia 21 Tahun Sekarang Usia Saya 77 Tahun Kristus Tuhan Yang Mengasihi Kita Itu Sebabnya Saya Hanya Bisa Mempersembahkan Hidup Saya Mengasihi Tuhan Lebih Dari Segala Sesuatu Dan Sungguh Menyerahkan Hidup Serta Dedikasi Dengan Motivasi Yang Murni Dengan Pengorbanan Dengan Penyangkalan Dengan Kerendahan Hati Mengikuti Teladan Kristus Bertahanlah Setialah Tinggalah Sederhana Sebagai Hamba-hamba Tuhan Memiliki Motivasi Yang Murni Dan Semangat Itu Akan Terus Berlaju Pantang Mundur Kita Menantikan Kristus Yang Akan Datang Kedua Kali Peliharalah Sebagai Hamba-hamba Tuhan Kesucian Hidup Hubungan Yang Akrab Setiap Hari Lepaskan Pengampunan Jangan Menyimpan Dendam Jangan Sakit Hati Kalahkan Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Itulah Pola Hidup Saya Itulah Kerimuan Saya Untuk Semua Hamba-hamba Tuhan Terpujilah Tuhan Yesus Yang Mulia Selamat Berjuang Selamat Melayani Tuhan Yesus Memberkati Amin Baik Terima kasih Dan Kita akan Melantik Untuk bagian Pertama Yaitu Majelis Pertimbangan Dan Mari kita Menyanyikan Majelis Pertimbangan Boleh Berlutut Yang Pengurus Pusat Tetap Berdiri Setelah Selesai Nanti Majelis Pertimbangan Yang Juga Akan Ikut Melantik Majelis Pusat Majelis Pertimbangan Boleh Kami Minta Untuk Berlutut Mari Nyanyikan Nyanyian Kami Aku Aku Berserah Aku Berserah Dan Para Senior Kita Akan Mendoakan Berdiri Disitu Saja Pak Nggak Ada Tempat Lagi Berdiri Disini Menghadap Kera Aku Berserah Aku Berserah Mari Tualah Senior Berdoa Terima Kera 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 Aku bersenang, aku bersenang Kepada jurus nama, aku bersenang Baik untuk para senior Tetap akan melantik Tetapi kali ini kami minta majelis pertimbangan yang melantik Majelis pusat disertai para senior Kita berdoa, ketaatan juga boleh terperihara Dan mari majelis pertimbangan memantik Silahkan majelis pusat berlutut Kepada jurus nama, aku bersenang Oh Tuhan Terima kasih. 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 Terima kasih.